Upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat berlangsung selasa pagi di lapangan Arafuru, Markas Komando Koarmabar, Jakarta Pusat. Serah terima jabatan diberikan dari Laksamana Muda TNI atau FIKR kepada Laksamana Muda TNI Siwi Sukma Aji. Dalam kesempatan ini pula, pemimpin upacara KASAL Laksamana TNI Adesupandi mengumumkan mutasi di tubuh TNI Angkatan Laut. Pengamanan di perairan barat menjadi hal penting yang akan dilanjutkan Pangarmabar yang baru dan juga Kormabar selaku Komando Utama Operasi bertugas menyelenggarakan operasi intelijen maritim guna mendukung pelaksanaan operasi laut.